Selamat datang ke channel Band Infinity pada kali ini Salam sejaterah Malaysia, salam perpodohan semua Bertemu kembali dalam channel Band Infinity pada kali ini bersama saya Edman yang akan dikongsikan kepada anda semua Satu lagi topik menarik terkini dalam negara ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian pada kali ini Sebagai tanda penghargaan saya kepada anda yang sudah subscribe channel ini dan sudah ikuti channel Band Infinity ini Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua dan saya juga berdoa Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan untuk diri anda sepanjang tahun 2023 ini Dan tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini Anda boleh subscribe channel ini dan serta e-group Band Infinity ini Supaya anda tidak ketinggalan info terkini perkembangan terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Jadi tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian pada kali ini Yang mana saya petik daripada satu merita terkini di Malaysia ini Yang mana satu kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang mana beliau menyatakan jangan legah hutang negara sudah cecah RM 1.2 triliun Tuan-tuan dan puan-puan ini adalah satu jumlah yang sangat banyak Yang mana Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengingatkan pejawat awam supaya tidak legah memenangkan hutang negara telah menjecah RM 1.2 triliun Tambahan Anwar hutang negara termasuk liability sudah menjecah RM 1.5 triliun Dan perkara itu perlu ditangani negara Justru dia menyeru pegawai kerajaan menghapuskan budaya berpuas hati Dan perlu menerima hakikat bahwa keadaan ini tidak seperti dahulu Dan realitinya sekarang keadaan ekonomi masih belum berada Ia masih malap dan ini mempunyai kaitan dengan perkembangan antarabangsa dan global Seperti perang Rusia-Ukraine dan pasca pandemik covid-19 Malah IMF tambung keuangan antarabangsa selalu menyebab semula ekonomi pada aliran menurun Dan masalah hutang negara kini sudah menjecah RM 1.2 triliun Dan jika termasuk liability ia menjadi RM 1.5 triliun Kata Anwar dalam ucapan perrasmian dialog budget 2023 di kementerian keuangan pagi tadi Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Itu adalah satu perkembangan terkini dan satu lagi keujutan buat seluruh rakyat Malaysia Dimana negara mempunyai hutang yang berjumlah sebanyak RM 1.2 triliun Yang melibatkan hutang negara terdahulu Dan sekiranya liability itu termasuk Dia berkata jumlah menjecah RM 1.5 bilion Jadi sangat besar jumlahnya tuan-tuan dan puan-puan Jadi itu saja perkembangan terkini, berita terkini, isu terkini yang saya kongsikan kepada anda semua Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Jadi jangan lupa untuk like, share dan komen video ini Dan subscribe channel ini Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi